Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saat ini saya berada di patik kong melihat ke anda keindahan alam di daerah patik kong kecamatan Masalli Kabupaten mereka Masya Allah itu di bawah ada motor uh Masya Allah ini jalanannya Hai cukup menantang sebentar kita akan lewat di sana Insya Allah hai 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 sobat Hai nyalangannya cukup berkeluk dan ya yang pastinya sangat menantang nah ini selamat menikmati 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 dan yang dibawa sana itu ada sungai kelihatan itu adalah sungai sadang sungai sadang sungai yang terpanjang di Sulawesi Selatan yang hilirnya ada di perbatasan Kabupaten Tanah Turaja dan Mamuju dan muaranya ada di Kabupaten Pindrang melalui seluruh Kabupaten Hendrekang oke lanjut nah ini Kampung Salu selamat menikmati 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 Nah ini dia sahabat Kampung Salu yang ada di desa Buntosarung, Kecamatan Masale, Kabupaten Enrikang. Dia berada di perbatasan Kabupaten Tanah Toraja. Jadi yang ada awan di bawah ini itu sudah Kabupaten Tanah Toraja. Ya inilah dia motor saya yang saya gunakan sambil mengambil konten ini. Jadi alasan saya kita sambil menunggu mereka kita ambil gambar di sini pemandangannya cukup pindah. Ini adalah kebun kopi. Ya kita jedah dulu. Sekarang kita berada di atas awan, awannya di bawah, rumahnya di atas, dan kita di atasnya lagi rumah. Ya ini dia masjidnya, masjid Salu. Kita sudah sampai di Salu. Sembari menunggu teman-teman, kita ambil video dulu. Awannya mengarah ke atas bukit. Jadi bukit sebelah sudah hampir tertutup dengan awan. Nah lihat semakin ke atas. Semakin ke atas. Tapi di sini masih tetap cerah. Tuh lihat masjidnya di bawah. Nah itu dia sahabat Kampung Salu yang kita telah kunjungi tadi. Ya dan kita sudah melalui jalanan yang berliku-liku di bawah sana. Nah cukup di bawah jalannya. Jalan yang cukup terjal, sempit, dan banyak tikungan. Tapi ya asik juga. Sampai saya walaupun di motor, ya ngos-ngosan juga. Itu sana ada yang sebentar berbuncingan. Satu keluarga, istri, dan anaknya. Dan yang di sebelah sana adalah Pegunungan Kabupaten Tanaturaja. Kabupaten Tanaturaja dan Kabupaten Pinrang. Nah yang di belakangnya lagi itu Kabupaten Pinrang. Nah di bawah sana ada penjual ikan yang akan lewat. Oh tuh. Penjual ikan, penjual sayur, tahu. Sebentar lagi dia akan lewat di bawahnya lagi. Karena jalanannya ini bertingkat-tingkat. Wah, itu tadi ibu yang berbuncingan lewat di bawah. Oke, sampai di sini dulu videonya. Jangan lupa di subscribe ya. Di like dan komen. Serta share. Terima kasih atas dukungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.